Intro Silahkan ke Steven Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta Ini dari Youtube Dari Joe Mohon maaf kalau misalnya Ada kesalahan Pengucapan nama Pertanyaannya Siapa yang berjumpa dengan Abraham Di kejadian 18 ayat 1 dan 2 Mohon penjelasannya Terima kasih Kepada saudara Nama di Youtube adalah Joe Kita baca Kejadian 18 ayat 1 dan ayat yang kedua Oke Saya harus buka dulu Oke Kejadian 18 ayat 1 dan ayat yang kedua Kemudian Tuhan menampakkan diri Kepada Abraham Dekat pohon terbantin di Mamre Sedang ia duduk di pintu kemahnya Waktu hari panas terik Ketika ia mengangkat mukanya Inilah jalan ceritanya Tuhan menampakkan diri kepadanya Dia lagi duduk-duduk di bawah pohon Panas terik Sedap sekali ya Ketika ia mengangkat mukanya Ayat yang kedua Ia melihat tiga orang Berdiri di depannya Sesudah dilihatnya mereka Ia berlari dari pintu kemahnya Menyongsong mereka Lalu sujudlah ia sampai ke tanah Lalu ia mengundang mereka Dia mau untuk melayani mereka Lalu kemudian kita boleh membaca Di ayat yang ke-22 Setelah mereka dijamu oleh Abraham Lalu kemudian Ayat yang ke-16 Kita boleh baca Ayat yang ke-16 Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ Dan memandang ke arah Sodom Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka Untuk mengantarkan mereka Jadi dia temani ini orang-orang berjalan Lalu kemudian Pada waktu mereka sedang berjalan Ayat yang ke-20 Sesudah itu berfirmanlah Tuhan Sesungguhnya banyak keluh kesah orang Tentang Sodom dan Gomorrah Lalu katanya Baiklah aku turun untuk melihat Dan selanjutnya Ayat 22 Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ Dan berjalan ke Sodom Tetapi Abraham masih tetap berdiri Di hadapan Tuhan Jadi ada orang-orang yang berpaling Dan pergi ke Sodom Tapi katanya Abraham tetap tinggal Bersama-sama dengan Tuhan Tentu Tuhan disini semua huruf besar Tidak muncul dengan segala keagungannya Kalau dia muncul dengan segala keagungannya Abraham tidak bisa melihat Tidak ada yang bisa melihat Tuhan dengan segala keagungannya Banyak cerita di dalam Alkitab Yang membuktikan akan hal tersebut Nampak dengan segala keagungannya Tidak ada Jadi dikatakan waktu ada yang pergi ke Sodom Abraham tetap berdiri Di hadapan Tuhan Nampaknya dua yang pergi Satu tinggal yaitu Tuhan Dan mulai ayat 22 sampai Ayat yang ke 33 Di situ terjadilah percakapan Antara Tuhan dengan Abraham Mengenai Sodom dan Gomorrah Sekarang kita baca ayat Fasal 19 Fasal 19 Ayat yang pertama Kedua malaikat itu Tiba di Sodom pada waktu petan Nah berapa yang tiba di Sodom? Dua malaikat Berapa tamu yang Abraham terima? Kata Fasal 18 Tiga orang Tiga orang ini adalah Dua malaikat Dan yang satu adalah Tuhan Yang menampakkan diri kepada Abraham Dalam rupa Yang Abraham bisa tahan melihat Dan dia sama dengan kedua malaikat itu Nampak seperti orang-orang biasa Tetapi menurut catatan Alkitab Itu adalah dua malaikat Dan yang satu lagi adalah Tuhan Terima kasih Terima kasih penita Jangan lupa